Halo, hari ini kita akan membahas tentang unimodular group. Apa itu unimodular group? Itu adalah suatu group yang left measure-nya, left heart measure-nya, dan right heart measure-nya equivalent. Jadi unimodular group adalah group, adalah locally compact topological group. Compact topological group, atau kita singkat LCTG, yang left heart measure-nya equivalent dengan right heart measure. Topik ini baik untuk orang yang sudah pernah belajar analisis satu, tentang tahu-tentang measure, dan tahu sedikit tentang topologi dan group. Ini materi sangat klasik, jadi tidak perlu banyak background untuk mengetahui ini, untuk memahami teori ini. Oke, kita akan menjelaskan tentang apa itu heart measure, lalu kita akan memberikan contoh tentang unimodular group. Oke, apa itu heart measure? Kalau kita punya G, locally compact group, atau LCTG, locally compact topological group, Borel subsets dari G di definisikan sebagai Borel subsets Subsets dari G Of G itu adalah semua adalah sigma algebra terkecil yang mengandung semua open subset dari G. Yang mengandung semua open subset dari G. Bukan open subgroup ya, open subset. Tentu semua open subgroup terkandung di dalam sini. Berarti, lebih spesifik, ini sigma algebra artinya apa? Kalau kita ingat-ingat, kita recall bahwa sigma algebra itu artinya subset yang tertutup, itu adalah koleksi impunannya tertutup dalam union, intersection, sorry, countable union, arbitrary intersection, dan komplement. Oke? Jadi sebuah measure itu adalah semua fungsi dari Borel subsets yang memenuhi beberapa sifat tertentu yang di-expect dari sebuah measure. Biasanya kita tulis ini sebagai mu. Jadi sebuah hard measure itu adalah left, adalah invariant invariant measure of G. Kalau artinya apa? Kalau kita mau tulis di sini left, di sini misalkan left, kita consider left, hard measure dulu, maka syaratnya adalah untuk setiap subset U yang measurable, measurable, maka mu dari GU sama dengan mu dari U untuk setiap G di dalam G. Oke? Oke, poin pentingnya, karena kita bekerja di dalam topological group, kalau U measurable, pasti U measurable, maka GU juga measurable, oke? Karena GU juga, kalau U open, pasti GU juga open, ya. Karena action dari elemen, karena action perkalian di G itu multiplicatif. Oke, ya, right hand measure juga sama, ya, definisinya cuma kalau right hand measure, ya, right hand measure itu juga sama. itu adalah U G sama dengan ini untuk setiap G. Oke? ya, contohnya yang menarik apa? Misalnya kalau, ya, contohnya real, tapi bilang real, kita udah terlalu familiar, ya. Contoh yang menarik, misalnya, Tupay. Tupay ini topological group, dan semua open subset-nya bisa dibentuk, bisa dinyatakan dalam bentuk union, ini, di G ini, A, I, tambah, V pangkat, N, set P, Untuk suatu, untuk suatu, untuk suatu I, I-nya gerak dari, 1 sampai dengan K, misalnya. Oke? Setiap open subset-nya pasti berbentuk seperti ini. Jadi, kita bisa set measure di sini, yang, mengeset, mu dari P pangkat N, Z, P, itu, kita pandang aja dia sebagai, 1 per P pangkat N. Oke, ini memenuhi, syarat, memenuhi syarat sebagai measure. Oke? dan, QP ini locally compact, tapi not compact ya. Locally compact, but not compact. Oke? Jadi, measurable, jadi, kalau, yang menarik dari QP, atau yang tidak menarik dari QP, adalah, value group-nya, berarti, semua nilai value measure-nya itu, benilai 1 per, P pangkat N. Jadi, dia, mu, itu, petanya dari, boreal, ke, 1 per P pangkat N. Oke? yang, 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 kalau kita, kita, kita bisa tinjau extension dari QP, yang misalnya, kita pandang, QP, kita biasanya tulis, serta P pangkat infinity, ini artinya adalah, keunian dari semua N, dalam bulat, QP, serta P pangkat N, dimana, serta P pangkat N, ini adalah, P pangkat N, root of unity. Oke, ini juga locally, ini juga locally compact topological group, dan kita bisa nge-set, ee, dan zeta, dan, kita bisa, nge-set, semua, z pangkat N, itu adalah seper, dan measure-nya di-generate, oleh nilai absolute value dari z pangkat N, 1, per, P pangkat, min 1 per P pangkat N, eh, sorry, di-generate, iya, sorry, nggak di minus-nya di-sin, nggak di minus-nya di-sin, oke, ini juga adalah locally topological group yang di-generate oleh suatu mesial, ya atau secara umum kalau kita punya QP algebraic closure ini juga kita bisa ada mesialnya, ini contoh locally topological group kelas topological group yang lain misalnya, ya bilangan real atau kita bisa pandang JLNR atau dan sebagainya kalau kita ngomongin locally complex topological group jadi suatu ternyata ada teorema penting teorema nyetit teorema nyetit bahwa setiap locally kalau di locally compact topological group maka setiap harmature itu equivalentnya yang non-privial oke, tentu saja misalnya berarti dalam latihan terdapat bilangan C sehingga U sama dengan C kali gelaksan untuk setiap jadi harmature benar-benar suatu invarian dari suatu invarian dari topological group oke ada beberapa contoh locally compact topological group yang unimodular jadi suatu suatu G disebut unimodular disebut unimodular apabila terdapat C sehingga UGU itu sama dengan C kali UUG untuk setiap Y dan U oke ya ini dalam ini cuma artinya ngomong setiap left harmature equivalent dengan right harmature oke implikasi yang obvious dari ini adalah berarti dia dua subset yang sama dalam konjugasi itu harmature nya sama ya oke ya ada beberapa implikasi lain yang bisa dibahas saya mau ngomong satu implikasi yang yang penting itu kalau G compact maka G unimodular kenapa argumennya sangat cantik kita pandang sebuah subgroup dulu kita pandang sebuah subgroup H subgroup H pilih subgroup favorit H subgroup H yang open oke maka pandang semua coset dari H di dalam G misalkan kita tulis misalkan left coset dulu ya oke ini cover ini covering G ini cover G karena union dari semua coset itu adalah grup itu sendiri ya dan kenapa kita bisa tulis seperti ini dan ada banyaknya dan ada finite link ini karena compact ya oke dan ini disjoint union ya maka mu dari G itu sama dengan mu dari G satu H tambah mu dari G dua H tambah seterusnya tambah mu dari G berarti ini sama dengan index dari G H kali measure of H maka dalam kata lain kalau setiap measure dari subgroup ditentukan oleh index dan ini left and right invariant berarti independent of independent of left and right measure left and right measure action oke ya dan ingredient juga yang diputuhkan kalau kita mempelajari compact group adalah ya setiap setiap open bisa di refine menjadi setiap open U contains an open subgroup subgroup H di dalam Dua fakta ini cukup untuk membuktikan bahwa kenapa setiap compact itu unimodular ya contoh menarik contoh lain adalah misalnya kalau G abelian maka G juga unimodular ini silahkan diperiksa sendiri atau kalau G semi simple ini juga sama di unimodular dan ada banyak lain group yang tidak unimodular tapi ini sekian untuk mengenal kenapa itu unimodular group oke terima kasih sampai jumpa selamat selamat Terima kasih.